Pemirsa seorang petugas honorer dinas perhubungan tewas tersungkur di jalan usai ditembak orang tak dikenal di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua minggu usai kejadian, polisi ungkap pembunuhan itu bermotif cinta segitiga. Kok tega? Seorang pegawai dinas perhubungan kota Makassar, Najamudin Sewang, 33 tahun, tiba-tiba terjatuh saat mengendarai sepeda motor di jalan danau Tanjung Bukum. Ketik-ketik korban tersungkur ke jalan, terekam kamera CCTV. Keluarga segera datang menolong, namun naas korban tewas di tempat. Saat jasad korban tiba di rumah duka, keluarga curiga jika kematian korban bukan kecelakaan lalu lintas. Karena keluarga menemukan adanya lubang seperti luka tembak di bagian punggung korban. Temuan ini segera dilaporkan ke polisi, sementara jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Untuk memastikan penyebab kematiannya. Inisiatif sendiri saya buka pakaiannya. Setelah saya buka pakaiannya, ternyata pakaian tiga lapis itu ada pakaian dalam, ada pakaian dinas. Karena adik saya di disrup, dinas perhubungan kota Makassar, ada jaketnya dia. Itu saya buka dengan lubang yang sama dan ukuran yang sama. Jadi kuat dugaan ini bukan kecelakaan murni. Pusai diotopsi selama 9 jam, polisi memastikan korban tewas akibat ditembak orang tak dikenal. Fakta baru ini membuat polisi segera membentuk tim, guna menangkap siapa pelaku penembakan dan apa motifnya. Polisi terus melakukan pelidikan terkait kasus penembakan ini juga memeriksakan dua orang saksi. Di antaranya dokter yang menangani korban dan juga seorang warga yang menolong korban saat berada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui korban melaju secara bersamaan dengan sebuah ojek online yang melaju dari arah belakang korban. Dan juga polisi pun memerlakukan pemeriksaan di laboratorium foreksik untuk mengetahui jenis proyektil yang digunakan pelaku dan jenis senjata apa yang digunakan untuk menembakkan proyektil tersebut yang kemudian mengenai punggung korban. Dua minggu setelah peristiwa penembakan, polisi ungkap misteri pembunuhan pegawai honorer di SUB, Najamudin Sewang. Pelaku adalah Kasatpol PP Kota Makassar, Iqbal Asnan yang berperan sebagai otak pembunuhan. Selain itu, tiga pelaku lain berinisial S, HKN, dan A yang berperan sebagai eksekutor turut di bulung. Terkuaknya misteri pembunuhan berawal dari pengakuan kakak korban yang pernah mendapat ancaman dari Iqbal Asnan. Akan menghabisi nyawa korban pada tahun 2019 lalu. 2019 dilontarkan langsung ke saya. Ini kalau bukan adeku saya habisi. Karena yang dimaksudkan ini, yang dimaksudkan oleh Kapol Restape sendiri, saya kenal. Saya kenal. Bukan pada saat sekarang, kalau saya kenal. Jauh sebelum saya sudah kenal. Sebelum beliau, sebelum menjabat, sebelum ada jabatannya, dan sebelum beliau ASR, saya sudah kenal. Kami teman lama. Selain mengamankan empat tersangka, polisi juga mengungkap motif penembakan yang ternyata berlatar belakang Cinta Segitiga. Korban Ajamuddin Sewang diduga memiliki hubungan dekat dengan salah seorang pegawai wanita di Dinas Perhubungan berinisial R. Padahal, wanita inisial R ini juga memiliki hubungan dekat dengan Kasatpol PP Iqbal Asnan. Karena Iqbal sebelumnya sempat menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan, sebelum menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Makassar. Sementara di sisi lain, korban dan pelaku sama-sama telah beristri dan memiliki anak. Sehari setelah penangkapan, otak pembunuhan, dan tiga eksekutor, tim penyedik kembali meringkus seorang tersangka berinisial SU, yang merupakan anggota Polri. Timbalan dari pembunuhan ini, Iqbal memberikan uang sebesar Rp85 juta. Kita akan sampaikan bahwa ini merupakan anggota kita, oknum, oknum anggota Polri, namun demi dia, perintah pimpinan tidak ada tutup-tutupan. Kita sesuaikan dengan peraturan yang ada, kita akan proses, bahkan akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Di samping hukuman pidana, juga kita akan lakukan proses kodetik. Selain klima tersangka, polisi juga mengamankan dua unit sepeda motor, 53 butir peluru, satu senjata api revover, dan pakaian korban. Akibat perbuatannya, seluruh pelaku dijerat ancaman hukuman penjara seumur hidup. Emosi dan cemburu buta kerap kali berujung pada hal-hal yang negatif dan tidak pernah menyelesaikan masalah. Semoga saja kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan INews melaporkan.